Intro Trimester ketiga adalah masa yang dinanti-nanti Ini 3 bulan terakhir sebelum seorang ibu menghadapi persalinan Yang mesti diwaspadai pada 3 bulan terakhir ini Kenaikan berat badan bayi akan terjadi sangat cepat Waktu hamil kecil kita melihat pertumbuhannya rasanya lambat sekali Waktu trimester tiga bahkan satu minggu bisa terjadi kenaikan janin 200 gram Nah oleh karena itu pada trimester tiga pola makan ibu hamil mesti dijaga Jangan terlalu tinggi karbohidrat Karena kalau kita terlalu naik berat badannya trimester ketiga Bayinya akan menjadi terlalu besar Nah tentunya pada trimester tiga ini juga kita harus siap-siap menghadapi persalinan Pertama seorang ibu harus tahu Kontraksi seperti apa yang dikategorikan palsu dan kontraksi yang sesungguhnya mau bersalin Kontraksi palsu bisa terjadi mulai trimester ketiga Kira-kira tiga kali sampai lima kali sehari Kekuatannya ringan sedang kemudian hilang Nah kalau kontraksi yang terjadi yang sesungguhnya Yang mengawali suatu persalinan Kontraksi akan terjadi terus menerus Kemudian kita bawa istirahat dia tidak berkurang malah bertambah Kemudian ditambah dengan gejala lain Biasanya ada bercak lendir kemerahan Nah itu adalah tanda awal persalinan Itu secara apa yang dialami ibu Kalau ibu masih ragu-ragu saya mau bersalin nggak ya gitu Ke rumah sakit lah Di rumah sakit kita punya alat namanya CTG Kardiotokografi Ibu akan dipasang seperti ini ya Pak Karet lalu ada alat di perut Mengukur seberapa kekuatan kontraksi yang dikategorikan kontraksi sudah mau bersalin Nah tadi bahwa kalau untuk berpergian waktu teraman 16-30 minggu Nah jadi pada 16-30 minggu itu resiko untuk terjadi kontraksi prematur sangat kecil Tentunya kalau kita pun mau traveling di umur itu Harus membatasi diri sendiri ya Misalnya nggak seharian pergi Lalu kalau kita jalan bercapai rasanya ada kontraksi Apalagi yang rasanya makin lama makin kuat Kita harus istirahat Kalau biasanya kita traveling dalam satu hari Bisa mencapai mungkin 2, 3, 4 tujuan Ya mungkin kita hanya bisa 1, 2 tujuan Jadi tujuannya harus berpergian yang santai Yang leheh-leheh Nggak kesana kemari, kesana kemari Nggak itu melelahkan Dan bisa menimbulkan kontraksi Sebetulnya kalau ibu hamil traveling Makin singkat durasi perjalanan makin aman Karena justru selama perjalanan itu kita khawatir terjadi kontraksi Jadi naik pesawat terbang boleh nggak? Boleh Sebab sebetulnya pesawat terbang zaman sekarang Daya redamnya juga sudah baik Landingnya juga mungkin hati-hati Yang menjadi faktor penting dalam satu perjalanan bukan jenis pesawat atau kendaraannya Tapi secara total Dari mulai dia memplanning perjalanannya Packingnya Sampai di sana tempat yang asing Mencari tempat makan Terus banyak hal yang mau dilihat Semua itu yang bisa menimbulkan kontraksi Jadi tidak hanya transportasi yang digunakan Konstipasi itu sulit untuk buang air besar Ini hal yang normal dan wajar terjadi pada ibu hamil Sebab pada ibu hamil usus jalannya melambat Nah itu Allah yang ciptakan Karena supaya kalau usus kita melambat Makanan diserap dengan sempurna oleh ibu hamil Sehingga gizi buat bayi Insya Allah tercapai dengan baik Efek sampingnya apa? Bisa terjadi kesulitan membuang air besar Untuk mengatasinya Minum air putih harus cukup Kita normal hanya 2 liter sehari Pada ibu hamil diharapkan lebih dari itu Minimal 2,5-3 liter Terus makanan harus berserat Tentunya banyak sayuran Buah-buahan Dan kita latih begitu bangun tidur pagi Kita minum air hangat 2 gelas Ini merangsang usus untuk kontraksi Sehingga kita bisa buang air besar tiap pagi Gestational diabetes Diabetes bisa terjadi di trimester berapapun Cuma memang paling besar kemengenai trimester 3 Karena tadi itu Kalau trimester 3 Berat badan ibu maupun bayi Bisa melayak dengan cepat Napsu makan ibu hamil juga Begitu sangat tinggi Sehingga dia bisa memilih makanan-makanan Yang manis-manis Yang terlalu mengandung tinggi karbohidrat Biasanya dokter mencurigai Seorang ibu hamil ada diabetes Melitis gestational Kalau tiba-tiba bayinya terlalu besar untuk usia kehamilannya Pasti dokter menganjurkan untuk tes gula darah Nah apabila nilainya di atas normal Berarti ibu bisa menderita diabetes melitis gestational Terapinya apa? Nomor 1 ya diet pasti Setelah diet dokter mencoba mengulang hasil lab gula darahnya lagi Lalu nilai ada perbaikan atau tidak Jika tidak mungkin saja dokter menganjurkan obat-obat Untuk memperlukan gula darah Dan tentunya ada resiko untuk ibu maupun bayi Apabila terjadi diabetes melitis gestational Yang tidak kita harapkan Pada bayi Bayinya menjadi terlalu besar Metabolisme bayi bisa terganggu Bahkan bisa terjadi malah kekurangan suplai oksigen bayi dalam kandungan Yang sangat berbahaya buat janin Sampai dengan kematian janin dalam kandungan Oleh karena itu Intek kita selama trimester ketiga Khususnya terlalu tinggi karbohidrat Harus kita hindari Kita berharap kepala janin sudah masuk rongga panggul Start pusia 34 minggu ke atas Apabila kepalanya belum masuk Kemudian bayi sungsang Kita bisa mencobanya melakukannya dengan sujud memang Dengan sujud Kepala lebih rendah Lalu bokong tinggi Dan itu dilakukan santai 10 menit lamanya Bisa membuat kepala bergerak ke arah yang lebih longgar Sehingga merangsang kepala turun ke bawah Apabila tidak ada penyebab lain yang mencegah bayi muter Nah Bayi bisa menetap tetap sungsang Walaupun kita sudah sujud Apabila ada misalnya Lulitan talipusel Atau bayinya terlalu besar Sehingga dia tidak mau kepalanya mencapai rongga panggul Atau ada kelainan pada rahim ibunya Rahim ibu yang moral bentuknya buah pir Sehingga kepala masuk panggul Tapi ada rahim yang Bentuknya tidak seperti buah pir Agak lonjong sedikit Atau ada tonjolannya seperti bentuk lap Atau bentuk hati Itu bisa membuat bayi menetap sungsang Selama kehamilan Sampai menjelang persalinan Jadi Ibu-ibu sekalian sahabat saleha Pastikan bahwa trimester 1 Trimester 2 dan trimester 3 Dijalanin dengan nyaman Sehat dan bahagia Dengan kita mengenali apa yang bisa terjadi dan mencegahnya Dengan menjalani kehamilan yang sehat dan bahagia Tentunya akan melahirkan juga anak yang sehat dan bahagia Yang kita semua dambakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya